Pemirsa saat narkoba Polres Cimahi menggerbek pelaku pengedar dan pembuat ganja sintetis di sebuah rumah kontrakan di kota Cimahi. Dalam waktu kurang dari satu bulan, saat narkoba Polres Cimahi menangkap 18 pelaku penyalahgunaan narkotika. Inilah detik-detik saat reserse narkoba Polres Cimahi melakukan penggerbegan terhadap dua orang pelaku pengedar dan pembuat ganja sintetis di rumah kontrakan di kota Cimahi. Setelah melakukan penggeledahan di setiap sudut kamar, petugas menemukan beberapa paket ganja sintetis siap edar dalam bentuk paket baju online. Dari penangkapan tersebut, polisi terus mengembangkan kasus narkotika di Cimahi dan Bandung Barat. Alhasil, kurun waktu kurang dari satu bulan, petugas menangkap 18 pelaku penyalahgunaan narkoba dengan 14 kasus. Meski di tengah pandemi COVID-19, peradaran narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi terus dilakukan pemberantasan. Terhadap para tersangka, kami terapkan pasal 101 sampai dengan 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman bidana penjara maksimal seumur hidup. Dari 18 tersangka ini, apakah ada reskidifisnya, Pak? Ada, beberapa? Ada, seperti apa? Mungkin ada reskidifisnya di Cimahi, Pak. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 107 gram, ganja siap edar 56 gram, ganja sintetis sebanyak 1.700 gram, dan alat komunikasi berbagai merek. Para pelaku terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV